Putri Nikita Mirzani, Loli, sempat kena tegur Mami Eda lantaran membuat tagihan listrik di rumahnya bengkak. Tak lama setelah ditegur, Loli akhirnya memilih hengkang dari rumah Mami Eda meski sempat mengeluh kesulitan mencari tempat baru. Melancir Instagram pribadinya, satu aura BD, ia memamerkan tempat barunya sambil berjogit riah. Kamar tersebut terlihat sudah berisi kasur, lemari, dan kursi. Sayang, Loli tidak menyalakan lampu kamarnya sehingga suasananya terlihat remang-remang dan kurang terlihat jelas. Alhamdulillah, udah punya tempat tinggal sendiri, tulisnya sebagai keterangan video. Sebelumnya diberitakan, Mami Eda tiba-tiba mematikan lampu kamar kekasih Fadel Badjideh tersebut saat tengah dipakai untuk live. Diketahui tindakan tersebut sebagai salah satu bentuk teguran karena sejak kedatangan Loli, Mami Eda mengaku pengeluarannya untuk biaya listrik jadi semakin membengkak. Air listrik mahal sejak Loli tinggal di sini, Mami bayar, sumpah demi Tuhan. Tutur Mami Eda ke Loli. Diduga, gara-gara teguran tersebut, Loli memutuskan untuk pindah rumah. Awalnya, Loli sempat merasa kesulitan untuk mencari tempat tinggal di London. Dari kemarin juga sudah mencari tempat guys, tapi agak susah. Curhat Loli, aku masih nyari tempat, sambungnya. Menurutnya, mencari tempat tinggal di London tidak semudah mencari tempat tinggal di Indonesia. Aku juga masih nyari tempat, karena nyari tempat di sini nggak mudah kayak nyari tempat di Indonesia, akunya. Di sini itu bukan kayak Indonesia, kalau di Indonesia kan yang penting ada uang, kerangnya. Di sini walaupun ada uang, tetap saja susah guys, ribet di UK itu. Ya, banyak banget peraturannya guys, mau pindah juga ribet tandasnya. Tanpa menunggu lama, postingannya tersebut langsung ramai menuai beragam komentar warganet. Banyak dari mereka yang ikut senang, akhirnya Loli memilih untuk tak lagi menumpang di Mami Eda. Namun, tak sedikit pula warganet yang malah savok dengan gelapnya suasana kamar Loli. Tapi masih mati lampunya, ngirit, tulis warganet. Gelap banget, nggak mampu bayar PLN, tulis warganet lain. Kok lampunya mati? Kan jadi gelap videonya. Apa emang mahal ya listrik di sana? Kepo warganet. Baguslah kalau dia udah pindah, jadi bebas mau ngapain? Selamat tidak kebablasan, komentar warganet. Alhamdulillah Loli, lebih baik di tempat sendiri. Walaupun trakan kecil, daripada numpang sama orang. Baiknya cuma sebentar, imbul warganet lain. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati